Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Habis khusus bagi Bapak Ibu yang mengikuti ujian PPG tahun 2022 untuk dalam jabatan Disini kami akan menyampaikan informasi terkait jadwal uji coba yang sudah dirilis sesuai dengan sesi-sesi Bapak Ibu Uji coba ini wajib diikuti oleh seluruh peserta Sebelum nanti mengikuti ujian PPG yang akan dimulai 2 hari setelahnya Untuk informasi lengkapnya ikuti video ini sampai selesai Baik Bapak Ibu sebelum kita lanjut pada informasinya Kami rekomendasikan Bapak Ibu untuk mendownload aplikasi TeachMean Aplikasi yang dapat membuat kelas online bagi Bapak Ibu yang dapat memenuhi kebutuhan para pengajar saat ini Silahkan Bapak Ibu download melalui App Store dan Play Store Link downloadnya sudah kami siapkan di kolom deskripsi Selamat mencoba ya Baik Bapak Ibu di dalam surat resmi yang disampaikan oleh Kementerian Perlidikan Berkaitan dengan pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG Dalam jabatan tahun 2022 sudah disampaikan bahwa Bapak Ibu Akan mengikuti uji coba aplikasi yang akan dilakukan oleh peserta sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan Ya disini disebutkan bahwa jadwal Bapak Ibu adalah jam 8 sampai jam 64 Ada sesi-sesinya ya disini ada 4 sesi Nah Bapak Ibu masuk dalam sesi keberapa dan periode keberapa Ini akan menentukan Bapak Ibu ikut pada pukul berapa Nah untuk mengetahui ini tentu saja Bapak Ibu harus mencetak terlebih dahulu kartu peserta ujiannya Yang dilakukan melalui akun SIM PKB Tentu saja Bapak Ibu sudah melakukannya dan memilikinya ya Nah disini Bapak Ibu kita akan tunjukkan jenis kartu yang Bapak Ibu sudah download Seperti ini kan kartunya Berisi nomor ujian dan kode validasi Nah data-data ini menjadi penting bagi Bapak Ibu Dan di bagian bawah disini tertera waktu ujian Bapak Ibu Kita lihat disini Bapak Ibu sebagai contoh Bahwa ini adalah ujiannya di hari Selasa 12 April 2022 Disebutkan disini sesi kelima Berarti Bapak Ibu akan mengikuti uji cobanya pada sesi kelima Sesi kelima itu kapan? Nah kita lihat dalam tabel informasi terkait pelaksanaan uji cobanya Bapak Ibu Nah nanti Bapak Ibu akan kami berikan di kolom deskripsi link untuk mengakses ke laman uji coba Kelaman jadwal terkait waktu uji coba Bapak Ibu Kalau tadi disebutkan sesi kelima ya Kita pastikan lagi sesi kelima Maka Bapak Ibu adalah masuk pada hari Senin 11 April 2022 di pukul 9 pagi Nah ini Jadi disini kan dalam satu hari itu ada 4 sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah ini Bapak Ibu ya Dan disini disebutkan ujiannya adalah Selasa 12 April Selasa 12 April disini kita lihat adalah jam 9 sampai dengan 11 Kemudian atau pukul 10 sampai 12.30 Atau 11 sampai 13.30 ini sesuai dengan waktunya ya Waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat Nah untuk Selasa 12 April ini jadwal ujiannya kita lihat pada periode ya Nah periode ini disini ya 12 April sampai 13 April ini adalah sesi untuk ujiannya ya Bukan uji coba ya Ini untuk ujiannya Sedangkan uji cobanya jelas 11 April 2022 Persis seperti di tabel tadi bahwa Bapak Ibu masuk di 11 April sesi kelima ya 11 April Cuma kan di dalam kartu itu kan tidak ada jam ya Ini tidak ada jam untuk sesinya tidak ada Untuk uji cobanya tidak ada jam Nah disinilah di tabel terbaru yang dilancir oleh kementerian Ada jamnya pelaksanaan PPG Karena disini hanya menyebutkan 4 sesi saja Nah ini hanya menyebutkan 4 sesi Nah sebelum itu Bapak Ibu juga harus menginstall aplikasinya ya Bapak Ibu Karena aplikasi merupakan syarat utama untuk mengikuti ujian Dimana nanti saat Bapak Ibu sudah masuk ke dalam tampilan web browser Untuk exam browsernya untuk mengikuti seleksi PPG Disini nomor peserta dan kode validasi harus Bapak Ibu masukkan Baru bisa Bapak Ibu login Nah ini juga tentu saja ada di kartu ya Nah ini dilihat di bagian atas ada nomor ujian Dan kode validasi Dan kami tambahkan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu kan sudah mendownload ini Sistem ya Sebagaimana video sebelumnya kita sudah download Ada 2 file ya Bapak Ibu 2 file seperti contoh ini Ya ini ada contoh 2 file ini Dimana file yang pertama ini Hanya Bapak Ibu install sekali saja Install 1 kali saja Yang mungkin Bapak Ibu akan lakukan beberapa kali Ada di bagian file kedua File mulainya Apabila sudah di install 1 kali dengan menggunakan file pertama Maka itu sudah mencukupi dan tidak perlu melakukan lagi Sehingga nanti saat akan melakukan ujian cukup menggunakan file yang kedua Yang akan muncul tampilan seperti ini Ya ini informasi yang simple tetapi mungkin perlu kita pahami Bisa saja Bapak Ibu hapus ya Bisa saja Bapak Ibu hapus file yang pertama ini Jika sudah di install dan berhasil Pastikan tersisa file yang kedua Demikian Bapak Ibu informasi terkait jadwal pelaksanaan uji coba pelaksanaan PPG Sebelum nanti Bapak Ibu mengikuti sesi yang benar Dan pastikan Bapak Ibu juga sudah bergabung dengan grup WhatsApp ya Link grup WhatsApp Bagi Bapak Ibu yang di grup WhatsAppnya tidak ada Atau masih kosong Maka silakan Bapak Ibu login kembali Ya di laman SIMPKB Untuk mencetak kartu baru Mengapa demikian? Karena sebenarnya Jadwal Bapak Ibu itu masih lama mungkin Di periode sini ya Di periode 3 Atau di periode 4 Atau di periode 5 Sehingga jadwal gabung dengan grup WhatsAppnya Masih belum dimunculkan Sehingga nanti ketika sudah mendekati jadwal ini Silakan Bapak Ibu akses lagi Di laman SIMPKB Untuk mencetak yang terbaru Mudah-mudahan nanti kartunya Sudah dapat Bapak Ibu lihat Link untuk bergabung di WhatsApp Dibikian informasi dari kami Bapak Ibu Semoga dapat membantu Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!